Survei indikator politik Indonesia menyatakan bahwa 73,9 persen masyarakat merasa puas dengan penyelenggaraan mudik tahun ini. Hal ini dipastikan usai dilakukan survei terhadap 1.217 sampel dengan margin of error 2,9 persen. Peneliti senior indikator politik Indonesia Hendro Persetio memaparkan bahwa masyarakat puas dengan ketersediaan bahan bakar, fasilitas dan pelayanan arus mudik maupun balik, pengaturan lalu lintas, ketersediaan angkutan umum, serta kondisi jalan. Menurutnya dibanding tahun lalu, pelaksanaan mudik tahun ini dinilai sebagian besar warga lebih lancar dan aman. Ia juga menerangkan lebih banyak warga yang setuju dengan kebijakan one-way, kontraflow, dan pembatasan truk besar selama arus mudik dan balik. Selain itu, masyarakat yang melakukan mudik sangat puas dengan jasa penyeberangan, bahkan saat proses menunggu antrean penyeberangan di pelabuhan. Semua kepuasan ini menurut hasil survei karena kerja polantas yang sangat baik, sehingga 86,5 persen pemudik merasa puas. Kinerja polantas saat mudik dipandang erat dengan kepuasan yang dirasakan masyarakat. Semakin positif evaluasi terhadap polantas saat mudik, semakin tinggi tingkat kepuasan atas penyelenggaraan mudik lebaran. Sementara itu, dalam survei ini, 83,6 persen pemudik menyatakan mudik tahun ini lebih lancar dibandingkan tahun 2023. Selain itu, 87,9 persen pemudik menyatakan mudik tahun ini lebih aman dibandingkan tahun lalu. Sekarang kita lihat tingkat kepuasan. Nah, ini langsung kita evaluasi kan tingkat kepuasannya. Kita temukan 73,9 persen dari seluruh responden merasa sangat puas dan cukup puas. Nah, dua kategori ini kita jadikan satu. Nah, untuk umum ini sebanyak 73,9 persen. Ini kepuasan yang baik, di atas 70 persen. Tetapi kalau kita lebih khusus isolasi mereka yang mudik, kepuasannya lebih tinggi, 90,4 persen. Ini perbedaan antara semuanya dengan yang khusus yang mudik. Artinya orang yang mudik itu lebih memiliki tingkat kepuasan atau merasa lebih puas dengan penyelenggaraan mudik dibandingkan mereka yang tidak. Terima kasih telah menonton!